Bermunculan komen yang menyatakan ini klenik Menggugahku untuk mencari tahu sebetulnya klenik itu apa Yang paling menggeliti ada komen itu Sudah waktunya konten klenik itu musnah Dan setelahku browsing-browsing ternyata klenik itu adalah semacam ritual ya Yang tidak masuk akal tetapi dipercayai oleh banyak orang Jadi intinya klenik itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal Misalnya benarkah manusia pertama itu sudah diajari kata-kata Sudah bisa berbicara Sementara menurut ilmu pengetahuan yang masuk akal Orang itu butuh berkata-kata setelah munculnya api Jadi api itu mempercepat orang manusia untuk makan Yang sebelumnya ya bayangkan kalau seandainya makan makanan mentah Apalagi daging mentah Itu akan membuat rahangnya itu ngilu kan Jadi ya mana sempat mereka untuk berkata-kata Apalagi ada cerita itu kan Seorang manusia menembus langit sapitu Sementara sekarang terbukti bahwa manusia itu bisa keluar angkasa Dengan peralatan antigravitasi Dan yang paling penting tabung oksigen Apakah di luar angkasa itu ada oksigennya Itu menurut ilmu pengetahuan yang masuk akal Atau ya sebaliknya jangan-jangan Langit sapitu itu ada di dalam atmosfer Yang masih mengandung oksigen Dan yang lebih aneh lagi cerita tentang yang maha pencipta Kan dibilang tan kenoki no yo opo Artinya itu adalah sesuatu yang di luar akal Dan apalagi itu disunahkan ya Lebih baik kalau istrinya itu sampai empat Nah itu gimana cara memasukkan ke dalam akal kita Seperti apa itu Ya apalagi kalau dipandang dari sisi istri-istri Maupun kemudian anak-anaknya Gimana nanti kalau rebutan warisannya Dan mohon maaf akhirnya saya tiba pada satu kesimpulan Dimana apa yang dilakukan para leluhur sendiri Itu cenderung dibilang klenik Padahal para leluhur itu merupakan apa ya Upaya-upaya mereka berusaha untuk mempertahankan hidupnya Supaya anak cucunya itu bisa survive Bisa terus hidup Sementara hal yang sama yang dilakukan oleh leluhur-leluhur Yang jauh di luar sana Dimana saat itu mereka air saja berebut Dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik itu Jauh setelah kehidupan ini Yang disebutnya surga Adalah perbuatan-perbuatan yang real Bukan klenik katanya Oh walah yoyo demikian tragisnya Generasi muda kok gak bisa membedakan klenik Akal sehat Percaya pada dogma-dogma dari luar Yang menganggap kehidupan setelah kematian itu yang hebat Pada pusaka-pusaka bimetal ini kita bisa belajar Ini pusaka Apa? Wesi hajinya zaman kabudan Dan kemudian di ornameni pada saat Ini kelihatan perunggu-perunggu singa sari Jadi para leluhur singa sari itu Mempusakakan Alat-alat bahkan mungkin perkakas survival Pada era-era sebelumnya Menghormati budaya leluhurnya sendiri Ya karena budaya-budaya leluhurnya sendiri itu real Nyata Untuk mempertahankan hidupnya Supaya anak cucunya bisa survive Tidak mengajari dengan mimpi-mimpi bahwa kehidupan yang berikutnya itu lebih baik Kalau memang begitu Kenapa kok tidak segera berangkat saja dari dunia ini Ke akhirat Dan segera bisa menikmati surga yang indah itu Sementara di kita ini Yaitu surga itu sudah ada di sini Kita sudah bisa menikmati kehidupan ini dengan sangat indahnya Aku hanya bisa mengatakan Oh walah Ya 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 Terima kasih telah menonton!